Atau mau bicara sampai kapan perbedaan ini? Santrinya mau bicara sampai kapan perbedaan ini? Kemudian akhirnya saling benci yang muncul diantara kita. Setiap santri ditanggapkan kebencian sama saudaranya, sama santrin lain. Apa itu jadi? Kenapa gak kita kumpul? Berbeda-beda, yang penting di atas kita. Bahwa Natu Ujui tidak ketemulah orang-orang soleh zaman dulu, para kiai kita zaman dulu, para ulaman kita zaman dulu, bahkan sahabat rosul, bahkan rosul masih hidup saja, mereka tidak mendapatkan. Setelah itu kita begini sekarang. Ayo mumpul, ayo satu. Ke camatan-camatan yang lain, ayo kapan mumpul. Ayo mumpul, Al-Fatih siap. Siap Pak, Al-Fatih sangat siap. Segala-galanya Al-Fatih siap. Ayo mau apa? Saya sampai ke hari ini. Karena saya bisa menguat orang bertikai, sesama muslim. Gak dilihat loh, soalnya masih ngadep ibar semua. Para ulaman mengajari kita kalimat luar biasa. Itu kalimat para ulaman kita. Kita cintai semua ahlul qiblah dan kita tidak mengakirkan mereka. Coba tanya. NU, qiblahnya kemana? Sama, wawadiyah, qiblahnya kemana? Salafi, qiblahnya kemana? Orang pita asa, qiblahnya kemana? Hati ini, qiblahnya kemana? Kenapa sekarang begini? Qiblahnya sama-sama ngadep iblah dalam kita. Qiblah kita masih sama-sama, tak apa? Perbedaan pendapat bisa kita lorai. Kita duduk bareng yuk. Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngopi bareng yuk. Jangan dipertajam perbedaan ini. Jangan ditanamkan kejemijian pada saat-saat kita. Jangan. Perbedaan pendapat ada di semua hal. Kalau anda mengadu kita, mereka punya kitab, kita punya kitab, sana punya kitab. Nah, ini ada diskusi yang baik. Begitu. Supaya kita ini bersahabat. Karena tanpa persatuan, mustahil ada di luaranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang kami muliakan dengan penuh tanggung para ulama, para kiai di dalam seluruh pembinaan perubahan santren Yang saya cintai para santren, bagi perempuan dari semua santren, ya dengan cinta itu mudah-mudahan kita bisa bersatu Tanpa bersatuan tidak mungkin ada kebesaran lagi Dan juga para kumarok, para pemimpin dengan seluruh jajarannya Ya saya juga mendoakan insya agar para pemimpin dengan melakukan peluatan dan pencetan Seseorang yang menyebabkan Allah, muslim-muslim patah kita berhubungan Amanah yang sampai ke saya itu ada judulnya sebagainya Ada judulnya, saya baca kan judulnya Judulnya itu implementasi resolusi jihad terhadap perkembangan perubahan santren Itu yang ada di sini Ditambah hari ini ada tema nasional di hari satri Ya untuk sukiat krisis juga yang tadi juga disampaikan, dibicarakan Jadi tentang berdaya menjaga atau berdaya menjaga kemanusiaan Pertemuan ini, ini pertemuan sebenarnya pertemuan Sejarah besar yang tidak mungkin dipisahkan Yang pertama adalah sejarah manusia paling angkuk di muka bumi Dengan kita hadir di sini bersama Haji Maulid Rasulullah SAW Manusia pemimpin dan yang mengajarkan bukan hanya pada muslim Beliau adalah guru kemanusia Jadi temanya teman pas manusia Dan yang kedua, sejarah Para mu'alim, para kiai, para masyaikh Dengan para santri Dan itu jelas disambung Rasulullah SAW Rasulullah SAW Innal anbiya Nabi warisnu dinarat Walakirham Walakir murnasli'in Faman akhada'u fakat akhada'i haqdim afir Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa Masbera Bukan berupa dinara-dinara Tapi warisan nabi itu ilmu Siapa yang mengampil ilmu sungguh telah mendapat warisan yang banyak Dan wain al-ulama Para ulama itulah yang merugakan kemanusia Karena itu ini dua sejarah yang bertemu Dan sungguh ulamat luar biasa Ini di level kehidupan kemanusiaan paling tinggi Karena disana ada ulama Dan disana ada guru besarnya para ulama Yaitu Rasulullah Muhammad SAW Baik Para masyaikh dan para santri Dengan kemanusiaan Sudah banyak sebenarnya sampaikan tadi Saya juga tidak akan menambah banyak Tapi Izinkan saya hanya ingin Saya ini Sekarang jadi masyarakat yang berpisahkan Di setiap tahun ini Alhamdulillah dikelipal baik-kelipal Biai disini juga masyarakat Mudah-mudahan Saya dan teman-teman tidak lagi dianggap sebagai pendatang Karena memang kita tidak disini Dan kita urus bersama Negeri kita ini Kampung kita ini Kita urus bersama Desa kita, kecamatan kita kita urus bersama Kita urus bersama Kita urus bersama Tapi saya Kalau secara nasab Keturunan Saya ini keturunan Jawa Timur, Ketawi Nah itu jual-jualnya Nah ini kan dari tadi ngomongin Jawa Timur Khas orang Jawa Timur Khas Betawi itu Gak ada yang ditutupi Jadi saya kalau bicara di hadapan para Biai Dari Sunda Saya agak khawatir semuanya Jujur saya khawatir Karena saya khawatir tidak sopan Karena orang Jawa Timur Betawi itu Jawa Timur ketemunya Betawi Kalau Jawa Timur ketemu Sunda masih lumayan lagi Jawa Timur ketemunya Betawi Jadi kalau bicara gak pakai saringan Usah Polisi Karena kalau saya bicara Seperti Usah Polisi yang saya sampaikan tadi Kalau bicara harus pakai jahil Dan pakai bukti Pakai data Gak pulih asal Jadi ini Saya tidak manjang Saya cuma ingin disampaikan karena hari ini adalah Pembahasan kita tentang hari santri Dan maulik wassalam Tema hari santri Kisah perjualan hari santri 22 Oktober sudah disampaikan Tentang Rasulullah SAW Sudah dibahas lengkap Saya cuma kasih data hari ini Hari data Saya sampaikan Saya mau bacakan Sambil nanti kita jujur Dan kita Kita kalau sudah cek data sejarah Kemudian nanti kita koreksi hari ini Bukan untuk mencacinak Tapi untuk lebih baik Santri Iyai naik semua Sebagaimana Dalam sejarah besar Yang sudah diceritakan banyak lebar tadi Di awal saya ingin bacakan Teks Teks Kalau teks itu bukan Kalau di hadis Bukan ruaya di ma'ana Ini Betul-betul Ini Lafad Lafad Saya bacakan teks Sebelumnya Saya ingin sampaikan Kalau mau bapak ibu Mau mencintil Bacalah buku Dudulnya Fatwa dan Resolusi Jaya Penulisnya Allahyarham Rahmatan Wasiyah Sudah menggal Beliau Allahyarham Bacaan Wasiyah Dan kami Masya Allah Beriterasi baik sekali Dengan beliau Kami pernah mengundang beliau Untuk diskusi Tentang sejarah Karena beliau Yang saya kagumi Dari beliau Beliau itu peneliti Sejarah Indonesia Itu sangat serius Itu kalau Baca Translip kuno Itu luar biasa Namanya G.H.J. Agus Sunyoto Rahmatan Wasiyah Beliau Sebelum meninggal Itu ketua Lesbuni PBNU Dan beliau Ketua Lesbuni PBNU Dan Beliau Punya buku Nulis buku Jujurnya Fatwa Dan Resolusi Tolong dibaca Setelah itu Saya sudah sampaikan Tidak boleh Kita tahu satu poin sih Tidak boleh Bicara tanpa Daril Daril Ayo kita bicara Daril Kurannya mana Hadisnya Penjelasan Uamannya mana Setelah itu Kalau mau bicara Fakta Sejarah Ayo kita bicara Datang Biar keanggaran Saya hanya menguatkan Apa yang saya sampaikan Saya baca Sebenarnya Bapak ibu Para kiri Para satri Yang dilakukan Jadi sebenarnya Tanggal 22 Oktober itu Itu yang dikeluarkan Oleh Hadratus Syekh Haji Mas'ari Rahimah Wahta'ala Rahmatan Wahya Dengan Seluruh Dengan para kiri Yang hadir Di Surabaya Itu kumpulnya Tenggal 21 Dan 22 Luarnya Sebenarnya Ini warna Bukan cuma resolusi Yang dikeluarkan Itu dua Kenapa Habis Kenyata Satu fatwa Dua resolusi Ini dua hal yang berbeda Kalau fatwa Itu adalah Perintah Para ulama kita Para kiri kita Untuk seluruh muslimi Itu perintah Fatwa Kalau resolusi Kalau resolusi Itu kesepakatan Para ulama Yang ditujukan Pada NKRI Pada negara Indonesia Jadi Kalau yang satu Perintah Untuk muslimi Yang satu Adalah Kesepakatan Para ulama Yang mengirimkan pesan Untuk NKRI Untuk para pemimpin NKRI Saya bacakan Saya bacakan Teks apa ada Ini tekstual Supaya saya gak ngerti Saya bacakan Yang pertama Yang pertama Adalah Fatwa Ini kalimat Tentu Ini jalan-jalan lama Saya bacakan Fatwa Rasul Sijihat InsyaAllah Ini bunyi Tekstual Berperang Menolak Dan melawan Penjajah hidupan Tua Yang harus Dikerjakan Oleh Tiap-tiap Orang Islam Laki-laki Perempuan Anak-anak Bersenjata Atau tidak Bagi yang berada Dalam jarak Lingkaran 94 km Dari tempat Masuk Dan kedudukan Musuh Dari Pertuah ini Yang jaraknya 94 km Dari Tempat Masuk Dan kedudukan Musuh Bagi orang Bagi orang-orang Yang berada Di luar Jarak Lingkaran Tadi Kewajiban Itu Jadi Verdukifier Yang cukup Kalau dikerjakan Sebagian Saja Jadi Sebagian Ini Ini 4 Puan Musim Penjajah Yang masuk Surabaya Karena Serunya Surabaya Tadi Itu Isu Surabaya Sudah berkembang Puan Penjajah Mau masuk Tadi Maka Gak Dek Tidak Termasuk Para uang Yang kubur Tanggal 21 22 Itu Kalau betul Datang Isunya Mereka datang Tanggal 25 Ternyata Datang Tanggal 25 Inggris Jadi Jadi 21 22 Kumpul Oktober 25 Inggris Datang Membuat Cengka Sehingga Ini Difatwakan Ini Maksudnya Itu Dari Karena Dari Laut Itu Dari Tanjung Perak Surabaya Bagian Utara Makanya Pertempuran Yang nanti Sangat Besar Terjadi Di Sekolah Alisha Kalau Bapak Ibu Ke Perak Ke Anpel Itu Ada Sekolah Alisha Besar Disitulah Pertempuran Terpenturan Besar Terjadi Nah Ini Jadi Hitungnya Oleh Orang Ulama Jarak 94 Kilometer Pertanyaannya Kenapa 94 Kilometer Pak Agus Dalam Buku Ini Dalam Drama Ini Menyampaikan Karena Itu Jarang Jarang Seorang Saffir Boleh Kosa Salat Itu Disampaikan Limpi Jadi Ini Bapak Ibu Dan Santri Ini Fatwa Dikeluarkan Fatwa Dikeluarkan Itu Untuk Musum Ini Apakah Cukup Gak Cukup Para Piyai Buat Resolusi Kenapa Buat Resolusi Nanti Kita Lihat Sisi kalimat Yang Tekstual Saya Bacakan Mengapa Mengapa Ulama Perlu Membuat Resolusi Ditanda Tangani Oleh Para Ulama Dikirimkan Ke Para Pengimpin Negara Indonesia Nk Saya Bacakan Tekstual Baik Bismillahirrahmanirrahim Revolusi Revolusi Rapat Besar Wakil Wakil Daerah Dalam Kurung Konsul Konsul Perhimpunan Nah Betul Lama Seluruh Jawa Madula Pada Tanggal 21 22 Oktober 1945 Di Sungai Mendengar Dikeluar Bahwa Di tiap Di tiap Daerah Seluruh Jawa Madula Ternyata Betapa Besarnya Hasrat Umat Islam Dan Alim Ulama Di tempatnya Masing-masing Untuk Mempertahankan Dan Menegakkan Agama Kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka Menimbah Itu 2 Bahwa Untuk Mempertahankan Dan Menegakkan Negara Republik Indonesia Menurut Hukum Agama Islam Termasuk Sebagai Satu Kewajiban Bagi Tiap Tiap Orang Islam B Bahwa Di Indonesia Ini Warga Negaranya Adalah Sebagian Besar Terdiri Dari Umat Islam Mengingat Ketik 2 Satu Bahwa Oleh Pihak Belanda Dalam Kurung Nikah Dan Jepang Yang Datang Dan Berada Disini Telah Banyak Sekali Dijalankan Kejahatan Dan Kekejaman Yang Mengganggu Keteterangan Umum Dua Bahwa Semua Yang Dilakukan Oleh Mereka Itu Dengan Maksud Melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia Dan Agama Dan Ingin Kembali Menjajah Disini Maka Di Beberapa Tempat Telah Terjadi Pertempuran Yang Mengorbankan Beberapa Banyak Jiwa Manusia Tiga Bahwa Pertempuran Pertempuran Itu Sebagian Besar Telah Dilakukan Oleh Umat Islam Yang Merasa Wajib Menurut Hukum Agamanya Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Negara Dan Agamanya Empat Bahwa Di Dalam Hadapi Sekalian Kejadian Kejadian Itu Perlu Mendapat Perintah Dan Tuntunan Yang Nyata Dari Pemerintah Republik Indonesia Yang Sesuai Dengan Kejadian Kejadian Tersebut Memutuskan Satu Memohon Dengan Sangat Kepada Pemerintah Republik Indonesia Supaya Menentukan Suatu Sikap Dan Tindakan Yang Nyata Serta Sebadan Terhadap Usaha-usaha Yang Akan Membahayakan Kemerdekaan Dan Agama Dan Negara Indonesia Terutama Terhadap Biak Belanda Dan Kaki Tangannya Dua Supaya Memerintahkan Melanjutkan Perjuangan Bersifat Satililah Untuk Tegangnya Negara Republik Indonesia Merdeka Dan Agama Islam Surabaya 22 10 1945 Pengurus Besar Nah Deter Ulang Resolusi Ini Asli Yang Tujuh Itu Karena Negara Tidak Hadir Saya Boleh Sujur Bapak Boleh Ya Saya Mau Nenggara Tidak Hadir Sujur Sujur Bahkan Pemerintah Jakarta Memerintahkan Agar Inggris Yang Berlaku Di Perang Jangan Diberikan Perlawanan Jangan Ditebaki Tentara-tentara Indonesia Yang Di Surabaya Itu Sudah Bergetah Karena Sudah Mau Ditebaki Karena Mereka Melarang Mereka Turun Dari kapal Tapi Justru Pemerintah Jakarta Yang Mengatakan Jangan Itu Tanggal Nanti Tanggal 25 Sementara Bayangkan Muslimin Muslimin Itu Sudah Orang Yang Panik Pendidikan Masyarakat Mereka Korbankan Bahkan Yang Mereka Nah Ini Resolusi Dituangkan Itu Saya Mohon Maaf Kalau Bahasa Saya Negara Tidak Hadir Keputusan Jakarta Lampai Bahkan Begitu Tadi Ustaz Sampaikan Pertempuran Besar Tiga Hari Tiga Malam Ditambah Satu Hari Lagi Tanggal 26 27 28 Ya Tanggal 26 27 28 Pertempuran Besar Tiga Hari Terjadi Tanggal 29 Tanggal 29 Dan Tanti Tanggal 30 Baru Pemerintah Jakarta Datang Pemerintah Jakarta Datang Nah Jenderal Bigjen Malam Itu Mati Tengah 30 Sore Justru Setelah Terjadi Pertempuran Berdamaian Nah Ini Para lawan Para santri Yang di Rokun Allah Inilah yang Seperti nanti Justru kita Harus Lakukan Di pesantri Di pesantri Apa Tiswa kita Bahasa Tanggal 24 Pagi 25 Itu Datang Mereka Datang Pertempuran 26 Beberapa Hari 24 24 Terdapat Pidato Pidato Sangat Legendas Pidatonya Bungtomo Tadi Ustaz Fosie Sampaikan Saya Mau Bacakan Tekstnya Juga Biar Tidak Karang Saya Bacakan Tekst Pidatonya Bungtomo Sampai Kita Punya Datang Apa Bunyi Pidato Tekstnya Bungtomo Saya Baca Lihat Kalimat Lihat Kalimat Bungtomo Itu Posisinya Sebagai Wartawan Jadi Beliau Untuk Kerjanya Sehingga Beliau Tahu Persis Datang Bahwa Besok Mereka Datang Maka 24 Pagi Beliau Pidato Di Sulambaya Kita Suka Lihat Pernamanya Gambar Beliau Lagi Berteriak Allah Tapi Saya Bacakan Itu Kita Dengan Bagaimana Perjuangan Itu Lihat Kalimatnya Bidato Kita Ekstrimis Dan Rakyat Berjuang Begitu Jadi Kita Sekarang Cuma Dikamu Dikamu Teroris 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 Bungtomo Untuk Mengubarkan Semajian Kita Kita Ekstrimis Dan Rakyat Sekarang Tidak Percaya Lagi Pada Ucapan Ucapan Manis Kita Tidak Percaya Setiap Gerakan Yang Mereka Lakukan Selama Kemerdekaan Republik Tetap Tidak Diakui Kita Akan Menembak Kita Akan Mengalirkan Jala siapapun Yang Menintangi Jalan Kita Kalau Kita Tidak Diberi Kemerdekaan Sepenuhnya Kita Akan Menghancurkan Gedung-gedung Dan Pabrik-pabrik Imperialis Dengan Gerakan Tangan Dan Dinamik Yang Kita Melihki Dan Kita Akan Memberikan Tanda Revolusi Merobek Kusus Setiap Makhluk Yang Berusaha Menjajah Kita Kembali Ribuan Rakyat Yang Kelaparan Telanjang Dan Dihina Oleh Kolonialis Akan Menjalankan Revolusi Ini Kita Kom-Ekstrimis Kita Kom-Ekstrimis Kita Yang Memprotak Dengan Penuh Semangat Revolusi Bersama Dengan Rakyat Indonesia Yang Pernah Ditindas Oleh Penjajahan Lebih Senang Melihat Indonesia Banjir Carah Dan Tenggolong Kedasar Samudera Daripada Dijajah Sekali Lagi Tuhan Akan Melibu Kita Merdeka Allah Nambar Allah Nambar Allah Nambar Bumbu Itu Sini Gak Ada Sekiyai Santri Nambas 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 Kalau Nambas Tidak Nambas Pesan Nambas 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 Tenggolong 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 Kadang 40 Lebih Saya Disukur Itu Artinya Tenggolong Ini Itu Mudah Sekali Lurus Masyarakatnya Kenapa Serahkan Saja Masyarakat Sekitar Sekitar Pesantren Ke Pesantren Setempat Karena Begitulah Dari Dulu Pesantren Kiai Dan Santrinya Tidak Perlu Memunggu Negara Atau Berbuat Bahaya Gak Ada Memunggu Negara Atau Gak Ada Saya Mau Tanya Itu Kiai Kiai Hadir Di sana Mereka Mumpul Mereka Meluarkan Fatwa Resolusi Para Santri Turun Kejalan Mereka Cihat Ada Yang Bayang Dari Dulu Pesantren Gak Ada Pesantren Negara Itu Gak Ada Pesantren Minta Dana Pos Gak Gak Ada Yang Ada Bahkan Dalam Sejarah Mandaris Sejarah Islam Yang Ada Pesantren Yang Akan Mendanai Masyarakat Sekitar Bahkan Meninjali Kepada Nebara Kalau Negara Tidak Cukup Angkaran Buka Kitab Buku Yang Tidak Tidak Beliau Menulis Yang Jari Korong Ihin Ini Kampus Pertama Di Dunia Di Apu BGP Posisinya Di Kota Fes Maluku Beliau Punya Buku 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 Luar Biasa Bukunya Beliau Menulis Tentang Berapa Sebenarnya Anggaran Yang Diteriti Oleh Madrosa Korong Ihin Jadi Kenapa Jadi Kenapa Apa yang Membuat Sabri Jadi Lemes Jadi Tidak Punya Taji Lagi Tidak Kuat Teriak Orang Berlagi Karena Terlalu Banyak Makan Jasa Kihai Kita Mengajarkan Jangan Cuma Harta Darah Kita Tumpahkan Nyawa Kita Membangun Begitu Maksudnya Itu Kita Dapatkan Itu Kihai Kita Jangan Cuma Kita Bawa Rahat Yuk Kita Baca Sejarah Maka Dari Itu Antara Pesantren Itu Pesantren Baru Disang Musim Orang Jata Sekarang Begitu Santri Itu Kan 17 Agustus 45 Sudah Sudah Dinyatakan Merdeka Itu Agustus Agustus September Oktober Belum Diampi Itu Bisa Belum Diampi Muncul Resolusi Fatwa Resolusi Cihan Kemudian Pecah Perang Itu Perang 10 November Oktober November 10 November Perang Waktu Itu Belanda Malah Mati Inggris 401 Makanya Kemudian Inggris Menugah Itu Sudah Menyebarkan Terus Sober Dari Imopter Sawat Selebaran Selebaran Supaya Menyerahkan Yang Membunuh Brincen Malapi Kalau Tidak Akan Dibombardir Dari Darat Laut Surabaya Dan Inggris Sudah Mempernyerahkan Maling Lama Hanya Tiga Hari Surabaya Sersai Apa Yang Terjadi Inggris Itu Belum Pernah Arek Surabaya Anu Tau bonek Tau bonek Belum Penal Surabaya Pasukan Inggris Yang dikirim Itu Salah Satu Pasukan Khusus Itu Pasukan Khusus Itu Pasukan Khusus Yang Terlatih Berbagai Berbagai Negara Masukan Dibikir Surabaya Lawan Arek Slobey Enggak Sampai Bonek Dula Barsan Bonek Jangan Makanya Sampai Sekarang Bonek Baga Bawa Gitu Jangan Jangan Jumat Kalian Inggris Selesai Kita Itu Paragiai Dan Parasantri Tiga Hari Yang diperkenakan Itu Berjalan Perang Berapa Lampanya Seratus Hari Seratus Hari Baru Kemudian Ada Slobey Yang Tentu Isinya Paragiai Parasantri Dan Masyarakat Yang Hadir Yang Peduli Itu Tadi Korbannya Sangat Banyak Tapi Menarik Pasukan Khususus Inggris Itu Korbannya Dua Ribu Orang Mati Tiga General Termasuk Alhamdulillah Keren Kenapa Inggris Sebenarnya Kayak Disini Karena Inggris Masukan Khusus Ternyata Yang Jilawar Orang Kauran Itu Yang Perang Terima Tiga Hari Kauran Jadi Itu Semua Teori Militer Tidak Tembus Biasanya Kekauannya Menggunakan Strategi Teknik Apa Itu Kan Ini Dihazapi Bonek Lantar Itu Inggris Gak Sampai Maka Perkiraan Tiga hari 11 November Itu Mereka Dibomban Tidak Bisa Disanjut Jadi Terutuh Surabaya Itu Tiga hari Ternyata Gak Asa Sampai Sampai Baru Berakhir 100 Hari Kata Kata Kih Haji Tosunyoto Rahim Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Setelah 100 Hari Para Kiai Membuat Kebijakan Yaitu Hentikan Perlawanan Kisah Enak Kalau punya Kiai Yang punya Ruh Yang Kisah Menggerakkan Umat Berhenti Hentikan Perlawanan Gimana Sekarang Para Orban Sangat Banyak Para Orban Yang punya Pertimbangan Syarikat Dan Syarikat Hidup Di Laman Hentikan Itu Kalau Kata Pake Haji Surah Jumatok Beliau Mengatakan Perlawanan Kemudian Menjanji Perlawanan Sesuai Dengan Hadis Nabi Itu Perlawanan Berikutnya Yang Bermirip Dengan Satu Kau Maka Sama Dengan Mereka Berupa Apa Perlawanannya Nah Kalau Kata Pak G.J. Usnyoto Nah Saruk Inilah Perlawanan Makanya Santri Sambungan Santri Diharamkan Pake Jas Karena Itu Pakaian Orang Kapir Santri Diharamkan Kake Dasi Karena Itu Pakaian Orang Kapir Santri Sambungan Bukan Kalimat Ketua Lesbumi BBNO Bapak G.J. Agus Nyoto Rahim Allah Rahim Baca Bukunya Di Fatwa Dan Dengarkan Selamat Selamat Jadi Izzah Kiaya Itu Sampai Kayak Bintil Makanya Kalau Sekarang Kita Mimpir Sana Mimpir Sini Ya Kan Dan Sampai Akhirnya Tidak Punya Izzah Islam Dan Sampai San Santri Kalau Santri Ngiungi Tangan Tia Ya Sudah Begitu Begitulah Tapi Kalau Orang Kafir datang ke pesantren, pada cintangan saya jujur Pak Kiai tunjukkan kematiannya ke sana penghormatan orang datang saya datang saya jatuhkan ke sana saya kalau membaca kisah-kisah orang Kiai, mengajarkan isah setiap itu dan isahnya dulu oleh orang Kiai dipatuhkan haram jas dipatuhkan haram dasi karena Pak Kiai telah takut saya cuma nyampekan data nah ini disinilah kemudian kalau pesantren hari ini Masya Allah tambah bertemu lagi ayo menceritakan isah ilmu dan ahli ilmu lagi memang salah satu yang akan membuat kita cepat sekali jatuh harga diri ilmu dan para ahli ilmu serta para santri urusannya memang urusan urusan harta memang urusan harta itulah pengapa pesantren harus bersatu kita buat program kemandirian ekologi ayo kita mulai Al-Fatih saya sudah bilang ke teman-teman di Al-Fatih karena Al-Fatih saya mau ngabung setahun saya sudah bilang ke teman-teman saya kita isi setahun merapikan di dalam juru jenis setelah itu saya akan siaruh kepada para masai di kecamatan-kecamatan Tidulay dari pesantren kenapa? karena ayo kita lakukan sesuatu muslimin gak bisa menunggu siapapun kita lakukan sendiri dengan tangan kita sendiri dengan kaki kita sendiri di bawah naungan pimpinan Allah dan Rasulullah dan itu itu yang kita lakukan kita gak usah menunggu siapapun gak perlu menunggu negara-negara Alhamdulillah gak daftar ya gak apa kenapa? ini negeri-negeri kita kita bebaskan dari penjajah dan darah syuhada darah para kiai kita dan darah para sanggir-sanggir kita menarik ini salah satu cara menampak kiai-sanggir saya coba mungkin lu berhasil ya beliau sampaikan kok santai hebat-hebat lawan pasukan khusus ikhlas kalau bisa apa sebabnya beliau tarik jauh ke belakang itu sebenarnya belum larik jauh ke belakang saya gak tarik karena beliau ada saya potong di tahun 1943 1943 Jepang datang 1942 1943 Jepang datang itu kekuatan militernya dahsyat Belanda yang sudah lama di Indonesia itu itu kalau kata Pak D.H.J. itu senyata 7 hari kalah lebat sekali kekuatan militer Jepang Soekarno dan para tokoh itu datang kekenalan Jepang itu untuk meminta agar anak-anak Indonesia diajari militer maka dilatih militer singkat kata dibentuklah lebih dari 60 divisi 60 batalion militer 1 batalion isinya 600-700 orang nah itulah yang disebutkan PETA Pak D.H.J. Bambela Tanah Air itu ada di Salam Tujar Mahfri mengikut 69 batalion yang 66 yang 3 di Bali yang 66 di Kulajah yang 66 semua pemimpin batalionnya muslim dari 66 yang 20 batalion komandannya iai 20 batalion dilatih maka itu menjeju orang-orang luar biasa bayangkan itu dia itu hadratu Sheikh Kihai Hashimah Shari melihat itu maka Kihai Hashimah Shari datang sendiri ke Jepang nanti datang masukkan Jepang ke Indonesia meminta agar pesantren juga dilatih militer gak ada santren itu gak ada fisiknya gak ada itu kan kita mengatuhi beliau kita meneladari beliau itu contoh luar biasa beliau datang tolong latih santri-santri kami karena wahnya sekali pesantren itu maka tidak mungkin dilatih akhirnya punya inisiatif kalau gitu kami kumpulkan orang-orang pilihan dari pesantren dilatih di Jepang terkumpul 500 orang santri pilihan dilatih di Cibarusah dulu masuk Gokor kalau gak salah sekarang masuk Bekasi Cibarusah dulu Gokor dia masuk Gokor di Cibarusah dilatih mereka tentu gak sehebatan peta tetapi ini dilatih luar biasa begitu mereka pulang ke pesantren masing-masing mereka melatih teman-temannya maka jadilah 500 batalion jadi Inggris gak tahu kalau yang jadinya itu pasukan-pasukan hebat itu santri jadi pesantren itu harus begitu gak ada pesantren pesantren lepas semua sehebat itu itu mengapa pesantren itu santri yang mesti sehebat itu nah para kaya dan para santri yang itu dan setelah kemudian kita belajar sangat banyak dari jatah sejarah bahwa ternyata peran besar kalau pesantren itu jangan diragukan kecintaannya pada NKRI saya bahkan cerah di umum saya teriak-teriak saya bilang jahat jahat orang yang mengatakan pesantren teroris jahat yang mengatakan pesantren dan pesantren teradikal sehingga harus diawasi jahat yang mengatakan masjid-masjid tempat berkumpul yang berkumpul yang berkumpul dan teroris itu jahat jangan dimakan oleh pesantren-pesantren isu itu jangan dimakan di masjid-masjid ya salam tadi loh masalah saya pernah usad kita terjuara satu tadi itu apa yang diajarkan di pesantren ya itu membaca kitab itu meraputkan bagi isya apapun pasti meraputkan karena disitu semua hal dibangun diajarkan termasuk berjihan jadi jahat betul sayang itu kita terima kalimat itu terus kita tembakan ke saudara kita yang lain antara pesantren tembak-tembakan akhirnya sudah masuk ya bapak ibu semuanya asal santri cantuk lihat juga begitu lihat ketulusan tulusnya kecintaan santri para kiai dan santrinya begitu berhasil mengambil negeri ini dari penjajah mengusir mereka sebesi-besinya sampai negeri ini diakui oleh negara dunia negara-negara dunia yang kemerdekanya para kiai dan santrin balik ke pesantren balik lagi gaji kita kuning saya kalau berjujung ini memang kesalahan kita kesalahan santri dan kiai bukan salah masuk baliknya cuma mestinya negara tidak dilepas begitu negara dilepas mereka dulu waktu perang 10 November pegang senjata walaupun sebagainya pestol senjata rapasan tapi mereka jago memainkan hari ini kan kita tidak boleh memegang pestol kita serahkan kepada pihak yang boleh memegangnya ternyata pestol buat mainan sama mereka kita bayari murungnya kita bayari istriatanya kita baji mereka mereka mainan tembak-tembakan sendiri ini apa karena santrinya dan kiainya nanti harus kembali oleh isa jangan tahu kita ini sekarang sibuk berantem sama saudara karena habis tenaga untuk berantem mereka di luar sangat berbuat jahat negeri kita dikantangi kembali oleh penjahat yang macam tadi sampaikan masih sama teman 1945 tadi macam saya sampaikan sama teman 1945 beda hijungnya saja yang satu mancuk depan satu mancuk belakang itu saja beda rambut jadi cuma itu tapi gak sesama akhirnya negara ini yang memegang siapa jadi ketika santri dan penagih tidak hadir dalam urusan kebun pimpinan negara itu masalah yang lebih buruk lagi kalau dahulu mereka bisa menggerakkan masyarakat memperbaiki masyarakat kalau pesantren hari ini tidak berperan di masyarakat sekitarnya itu paling buruk buat pesantren pesantren hanya untuk saat-saatnya kalau perlu tengok tinggi-tinggi gak bisa masuk orang lain dan yang paling tinggi tidak ada peran di masyarakat terserah disini diajarkan pokoknya pokoknya di pesantren diajarkan riba haram masyarakatnya kena return terakhir apa gunanya masyarakat ini pak doakan saya doakan kami di al-fatih al-fatih harus tahu saya sudah dicoba ini karena al-fatih ini ada di tempat lain ada tempat lain kami sudah kami sudah melakukan bahkan melintaskan masyarakat dari jeratan ribawi yang sangat jahat dan kita kalau itu dosa sangat besar lebih besar dari zina segala nabi sallallahu terus kalau pesantren ada terus gak bisa berperan riba diajarkan di fikir itu haram dosa besar minal kabahir tapi kemudian masyarakat di sekelilingnya kena riba sampai tersebut kita bicara tentang masalah kemakmuran keadilan tapi kemudian masyarakatnya bermasalah dari zina makmuran keadilan gak begitu karena dahulu pesantren pesantren itu hadir di masyarakatnya itulah mengapa mereka bisa dikerakkan dari para biayi dan setiap jadi harus dikembalikan dan begitulah dahulu sejarah kebesaran islam tentu yang paling tinggi adalah rasulun Muhammad sallallahu alias pendidikan jadi sudah ada sejajaman rasul rasul sistem pendidikan islam seribu tahun lebih itu itu cuma menilu gaya pendidikan rasul jadi sudah ada sejajaman rasul bukan cuma ngajarnya sampai sistem sistem pengajarannya sudah ada dan sangat banyak kitab yang bahas tentang itu sangat-sangat banyak kita kalau kita tidak tahu kemudian akhirnya kita menganggap bahwa pendidikan sistem hari ini itu baru ada hari ini itu masalah itu masalah kita bikin hari ini akhirnya kemudian karena kita tahunya bahwa pendidikan datang dari mana yang paling hebat Jepang Finlandia akhirnya kita nyusu ke sana saya sampaikan ke teman-teman saya yang belajar sampai ke sana tentang pendidikan saya bilang ada tahu Jepang hasil pendidikan yang anda tahu ini di Jepang itu anak kecil-kecil buruk ini ada 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 dalam misal arum hukum tapi kan anda kagum sama Jepang jadi malah itu saya bilang ada tahu Finlandia saya bilang ke teman-teman saya ada tahu Finlandia Finlandia itu negeri yang sangat amat benci Islam Finlandia mereka kalau agama lain dibuka udah lah kita gak boleh saling benci tapi kalau Islam sangat amat benci itu Finlandia karena berkumpul sangat amat banyak yang benci Islam hari ini terus kemudian kita belajar yang terjadi nanti orang tidak bangga dengan Islam kalau orang sudah tidak bangga itu kan kalian semua yang saksikan saya muslim kami itu kebanggaan luar biasa kalau belajar ke sana itu gak boleh ngomongin gak boleh bangga bangga pada Islam sudah lah nyatakan semoga akan baik semoga akan sama sejarah gak sadar kita dibuat lemes pesantren itu dibuat lemes jadikan jelas warnanya padahal biaya-biaya kita mengajarkan luar biasa saya sering bilang kalau toleransi jangan ajari kami telah dan kami itu para rasul telah dan kami rasulullah menghlas generasi sahabat dan selanjutnya sampai para ulama kita kalau baklanya toleransi gak ada yang lebih toleransi muskiri gak ada saya boleh bukakan data sejarah sangat panjang kalau bicara tentang masalah kecitaan pada negeri gak usah diajari kami muslim itu gak usah diajari tentang cita negeri mereka bangun negeri tanpa diperintah oleh orang-orang itu asli jadi gak usah kami diajari gak usah nah salahnya pesantren mau terima itu yang ada harusnya pesantren datang ke kelurahan ke kecamatan ke kabupaten untuk kontrimenteri ke presiden pak kami ajari anda tentang toleransi pak kami ajari anda tentang cita yang pulos pada negeri begitu bukan tiap kami terima akhirnya saling curigai antar pesantren kapan kalau kita gak punya tenaga persatuan itu kan kita semua tahu kata 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 Allah jangan bertinggal kamu akan gagal itu pasti kita bertinggal tersebut gagal perbedaan pendapat dari luar memang ada kita pikir gak ada pendapat kok jangan kita pikir di justian akidah ada perbedaan pendapat kemudian akhirnya saling benci yang muncul diantara kita setiap santri ditanapkan kebencian sama saudaranya sama santri lain kenapa gak kita berbeda yang penting di atas kita bahwa orang-orang soleh zaman dulu para kiai kita zaman dulu para wawaman kita zaman dulu bahkan sahabat rasul bahkan rasul masih hidup saja mereka tidak mendapatkan kenapa kita begini sekarang ayo mumpul ayo kecamatan ayo kapan mumpul ayo mumpul alfateh siap siap alfateh sangat siap segala hal ayo mengapa saya sampai ke hari ini karena saya bisa berdikai sesama muslim kok dilihat loh sholatnya masih ngaduk iblah semua para Allah mengajari kita kalimat luar biasa itu kalimat para kita kita cintai semua ahlul kiblah dan kita tidak kafirkan mereka coba jangan jangan diperhatikan penjentian pada santai-santai kita jangan berbeda pendapat ada semua hal kalau anda mengadu kita mereka punya kitab kita punya kitab sana punya kitab kamu gagal kamu gagal kamu gagal dan kamu pasti akan lupa itu kalau kita tidak usah akhirnya negeri ini diambil orang-orang jahat padahal para kihai dan santri yang lupa sekali ayo kita lupa kembali para santri para kihai lupa 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 berbeda gak apa diskusi ayo siap kalau perlu para kihai tadi kan musab musab kihai kita buatkan majlis kita latihan berdebat supaya kalau kita berdebat latihan nanti biasa kita debat harus pakai ilmu sebetulnya saya sampaikan pakai ilmu ayo debat gak bapak ibu sampaikan maaf al-fateh ini semua ada di sana baik orang tuanya buru-burunya semua bahkan saya latih saya punya waktu seminggu sekali latihan karena al-fateh itu yang di sini SMA itu ada di 33 kota dari Aceh sampai Makasar setiap campang itu mesti ada satu ustaz syarami itu minima kelirannya LC ada LC ada S2 ada dokter setiap seminggu sekali kami diskusi kita baca kitab satu ustaz menyampaikan presentasi kita diskusi kita mungkin debat tapi sebulan sekali itu setiap seminggu sekali tapi dalam setiap sebulan sekali kami buat tema yang tema itu kita pasti akan debat terakhir tapi bukuah kerja kami pernah saya pernah berkata teman-teman yuk para masaya semua orang-orang surism dari berbagai kampus di dunia ada sukan berbagai kampus di dunia dari S1 sampai S2 ada itu saya pernah bilang kasih tema maulid kita atau sunnah kita biasa tapi kita tak baper uh terjaga itu setiap orang-orang karena saya ada itu yang mengatakan maulid BK mengeluarkan semua dari semua kitab yang mengatakan sunnah mengeluarkan semua kitab semuanya berdebat apakah sampai di akhir kita sampai di satu titik ini gak masalah tapi Allah kalimat kita indah waktu menyampaikan indah gak ada selalu indah kita bersudana bahkan ngomong saya sudah tanah ini kalimatnya indah tapi menurut saya enak enak kenimatnya yuk kita latihan yuk kita latihan ya serah kalau gak mau pesantren ganteng balik ketua nanya gak bisa lawan lagi pasukan inggris yang pasukan khusus gak bisa lawan RT juga gak bisa waktunya sekarang bersantren kumpul tenjolanya satu kumpul terserah mau gimana caranya saya tahu sudah kumpul yuk kita naikkan level kita mau kita bicara apa penguatan ekonomi mau bicara gurikulu mau bicara tentang kualitas para guru kualitas para santri saling berhubungan dengan baik tukar ilmu dan penalaman dan seberusnya ayo tidak dengan sangat beratang sudah cukup mudah-mudahan mudah-mudahan pesan maulik dan pesan hari santri yang mudah-mudahan bisa kita nikmat jadi kita jadikan momentum hari santri 2022 kecamatan adalah merupakan hari kita tancapkan tonggan persatuan antara pesantren apapun antara mereka asal mereka kiblatnya masih sama kecuali kiblatnya gak sama kalau kiblatnya gak sama kita janji Allah kalau kiblatnya masih sama nuhibu ahlal qiblat walal nukaffiruhum benar-benar benar-benar manfaat manfaat setelah kurangnya saya rahisi wakti wakti jadi saya izin dari depan harus mencari itu namanya kalau kita mau menggugah kita harus mencari itu karena para biaya yang kita teladari pesantren-pesantren yang berjasa sangat besar untuk pemertikaan ini itulah keteladaan yang diberikan kepada kita izah al-ilm wa ahli ilm izahnya ilmu dan ahli walau insyaallah mohon di maafkan saya kalau salah dan kurangnya kelimaan yang tidak sopan atau apapun maafsul saya insyaallah kita lanjutkan ayah kita lanjutkan sampai kali dan saya akhiri subhanallah wa bihamdulillah insyaallah ilahi assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh warahmatullahi terima kasih